Hi guys, Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Jadi guys, aku Besok mau ke Bogor Kita mau liburan sejenak Karena tanggal Sepuluhnya itu Mau lebaran, lebaran haji Terus orangtuaku mau ke Bogor Keluargaku mau ke Bogor Jadi kayak yaudah Karena terlalu suntuk Kita tuh kayak terlalu mikirin sidang banget kan Jadi aku pengen Liburan sejenak Dan biasanya aku tuh kalau misalnya ke Bogor Itu pasti sendiri Jadi kayak mau berhari-hari juga Yaudah sih, kayak malas aja gitu Tapi kan ini kan ada orang tua, ada keluarga gitu Jadi kita mau kumpul bareng Walaupun sebenarnya masih banyak yang diurusin ya Buat skripsi, buat daftar sidang Aku belum uji kom Dan itu syarat kerulusan Belum ada jadwalnya Jadi yaudah, yolo aja sih Kita pulang ke Bogor Aku disana mungkin sekitar 10 hari Gak tau juga soalnya tergantung Nanti aku lihat Ada jadwal untuk Tadi yang uji kom itu ya Kalau misalnya ada Ya aku ngikutin jadwal itu Kita nanti ke kebun minatang Eh bukan kebun minatang sih Kebun raya Kebun minatang Ya doakan saja, semuanya tidak hoaks ya Kayak mau buat ini, buat ini, buat itu Ternyata tidak jadi Hanya wacana gitu Sekarang aku mau Mau mempersiapkan Apa yang mau bawa Letop kayaknya harus bawa ya BTW Ini kamarku berantakan kan Jadi harus Beres-beres dulu Berantakan banget Tuh Semua kain, baju, dimana-mana Dokumen tuh Jadi harus beres-beres dulu Terus aku juga belum backing Belum nyuci baju Belum nyuci piring Oh iya BTW Hari ini adalah Satu Zulhijah Ya jadi Kalian yang Gak tau ya ini Kapan di uploadnya Kalau misalnya masih Zulhijah ya Sampai Sembilan Zulhijah Jangan lupa puasa Gitu Kalau Kalau bisa sudah lewat ya Tahun depan Jangan lupa puasa Satu Sampai sembilan Zulhijah Itu Apa Diampuni guys Tulsanya Berpahala Pahalanya Lebih Gede gitu Besok aku berangkat Jam Delapan Naik bis Ya Karena Kalau naik kereta Itu pertama Pertama mahal Yang kedua Repot ya Kayak Barang-barangnya Harus dibawa Sana-sini Gitu Soalnya bakal nanti Turun di Jakarta Abis turun dari Jakarta Naik lagi ke RL Males Kita naik bis Langsung Nyampe di Bogor Gitu Baru nanti Naik rep Gitu Oke Kita Beres-beres dulu Hai guys Sampai jumpa Sampai jumpa Guys Ini udah Lumayan rapi lah ya Walaupun ini Masih ada Ya Perintilan-perintilan Gak jelas nih Ada masker Terus Sampai Masih belum dibuang Ini besok Aku mau bawa ini Tapi belum di packing Isinya Cuman Baru ada laptop Dan buku-buku penting Terus Ini juga udah disapu Udah dilipet juga Ravetnya Terus Ini juga udah dimasukin Semua udah di Cuci Tapi yang ini belum Ha Nanti cuci Belum Terus Terus Ini masih ada Moda Ya segini dulu ya Guys Ini Balik lagi Sama aku Ini Aku mau packing Baju-baju Untuk Liburan Aku liburan itu Sekitar Sepuluh hari ya Seminggu Aku kali Atau gimana ya Gak tau deh Liat nanti Ini aku cuman Bawa tiga baju Jadi aku mau kasih Tips and trick Buat kalian yang Bingung Mau foto Banyak-banyak Maksudnya kayak Gak mau monoton gitu Baju-bajunya Apalagi kalian kalau liburan Pasti Pasti Foto Ya kan Terus Tapi gak mau Si muatannya itu Terlalu banyak Bajunya itu juga gak muat Apalagi kalau misalnya Kalian naik pesawat Itu kan ada Muatan yang Maksimalnya ya Bagasi maksimalnya Nah kalau misalnya Banyak-banyak Itu pasti Bakal berat Gitu Nah aku mau share Tips and trick Untuk Meminimalisir Bawa baju Jadi tips yang pertama Ini kalian Bawa bajunya Jangan sekedar Cuman bawa baju A Baju B Baju C Terus abis itu Kalian nanti Pakai baju yang lain Sampai ada 10 baju Kalau misalnya Kalian 10 hari Enggak ya Jadi kalian Itu pilih Baju yang bisa Kalian mix and match lagi Gitu Dan aku saranin ya Tips yang kedua Itu bawa baju yang Netral Baju netral ini Fungsinya buat Bisa kalian Mix and matchnya Lebih gampang Ini kan Misalnya Baju hari Senin Terus baju hari Selasa Baju hari Rabu Ya kan Nah gimana nih Kita kan cuman bawa 3 baju Tapi masih ada Hari-hari berikutnya Gitu Ini Contoh ya Ini aku mix and match lagi Ini rok Dan jilbabnya Kesini Iya kan Ini hari Kamis Oke Terus Hari Jumatnya Kita Kasih kesini Tuh Tuh Ini hari Jumat Ya Terus hari Sabtunya gimana Ini kan udah Udah masih banyak lah Harinya gitu Kesini Terus Kesini Ini roknya Kesini Jadi kalian tuh Bisa mix and match Baju-baju kalian Dan kalau misalnya Ada baju netral Itu bakal lebih mudah Untuk mix and matchnya Jadi Kalian cuman Bawa baju 3 3 pasang Gitu Tinggal kalau misalnya Kalian mau Kalian bawa Jilbab yang Misalnya ini kan Ada warna merah Ada warna apa nih Orange Orange Kuning Jadi kalian mix and matchnya Juga lebih Gampang lagi Karena kalau misalnya Jilbab itu Space nya lebih sedikit Terus Tips yang ketiga Yang terakhir adalah Kalian Bawa baju yang Kayak gini Yang colorful Yang memang banyak Warnanya Ada warna hijau Kuning Merah Orange Pink lah Biru Jadi kalian tuh Pas mix and matchnya Juga lebih gampang Begitu deh Tipsnya Semoga bermanfaat Aku mau Keluar dulu Mau ambil uang Terus Mau Apa namanya Nge print Pas foto Ya Karena Daripada nanti Pulang-pulang dari Liburan Terus kan Heboh sendiri Jadi kita mau persiapkan dulu Untuk Persiapan Daftar sidang Jadi Pas liburan nanti Bisa Chill Walaupun pasti Ada aja Ada aja Yang dihadapkan Gitu Udah Kita Pergi dulu Ya Bye all Terima kasih